Ini Oka, ketika polisi dari Polres Baturaden menangkapnya dalam kasus pencurian motor pertengahan Juni lalu. Terlihat Oka masih bugar. Dua minggu berselang, ia tewas. Nah disitu dari keluarga itu tidak diberitahu sama sekali. Jadi dari polisi yang berbagai impreman ini langsung saja menjemput tangan Masoki ini lalu langsung dibawa ke Kapal Sepetraden. Setelah dari tanggal 20 Mei 2023 itu sampai tanggal meninggal itu tanggal 2 Juni 2023 tidak ada kabar. Jadi kalau misalnya kami dari LBJ melihat ada beberapa hal yang itu sangat krusial ya. Kami menduga kuat bahwa si Oki kemudian meninggal ya. Itu diperlakukan di sisi kisah. Rekaman penangkapan Oka menjadi salah satu konten polisi yang tayang di stasiun televisi swasta. Polisi mendatangi Oka tanpa membawa surat penangkapan. Apalagi bukti yang cukup untuk menjadikan Oka sebagai tersangka. Dari rumah, Oka langsung dibawa ke mobil. Dan disinilah kondisinya sudah babak belur. Perbedaannya begitu jelas bukan? Kuat dugaan, Oka sudah dihajar dulu sebelum masuk mobil. Di dalam mobil, polisi turut mengeluarkan ancaman. Penangkapan dan penahanan Oka sejak awal memang syarat masalah. Pihak keluarga misalnya dihalangi untuk melihat Oka. Polisi menyatakan bahwa Oka baru bisa dijumpai setelah 20 hari ditahan. Dengan kata lain, keluarga dapat bertemu Oka kalau ia dibebaskan. Kemudian, Oka juga tak diberi akses pendampingan hukum. Selain surat penangkapan yang baru diberikan polisi tiga hari setelah aksi. Kejanggalan demi kejanggalan membuat keluarga Oka bertanya-tanya. Sampai akhirnya kabar itu datang. Oka meninggal dunia. Versi polisi, Oka meninggal karena penyakit komplikasi. Keluarga tak percaya dan memaksa untuk melihat jenazah Oka. Sekujur tubuhnya penuh luka seperti akibat benda tajam. Kondisinya jelas jauh berbeda ketika Oka pertama kali ditangkap. Polisi bilang luka-luka itu disebabkan oleh tahanan lain. Pertanyaannya, dari mana tahanan memperoleh senjata? Pihak keluarga pun melawan. Mereka meminta rekam edis dan CCTV kejadian Oka disiksa tahanan lain. Mereka tak pernah mendapatkannya. Tewasnya tahanan seperti kasus Oka adalah kenyataan kelam yang menjadi wajah penegakan hukum di Indonesia. Dan dugaan keterlibatan polisi kian menambah kelam kenyataan itu. Salah satu kejadian yang menyita perhatian yakni terjadi pada 2019 di Makassar. Kala itu, kakak Ernawati Kaharudin Sibali ditangkap polisi dalam kasus pencurian. Saat ditangkap, Kaharudin masih sehat. Namun pada hari yang sama kabar buruk mendatangi Ernawati. Kaharudin tewas. Sama seperti Oka, tubuh Kaharudin juga dipenuhi luka dan lebam. Polisi membanta telah terlibat dalam dugaan penyiksaan ke Kaharudin. Bagi Ernawati, itu tak cukup. Ia pun menuntut transparansi dengan memposting konten di laman platform disertai tagar percuma lapor polisi. Konten-kontennya menunjuk tiga polisi yang diduga jadi pelaku penyiksaan Kaharudin. Nasib Ernawati lantas berakhir jadi tersangka UU ITE. Siapa pelapornya? Polisi. Data dari YLBHI selama 2010 sampai 2022 menyatakan bahwa penyiksaan selama proses penahanan lazim terjadi. Ada sekitar 105 kasus kekerasan sewaktu penahanan dan 35 pembunuhan di luar hukum. Data ini dikumpulkan dari laporan masyarakat ke 15 kantor cabang LBH di seluruh Indonesia. Temuan kontras yang dihimpun selama Juni 2021 sampai Mei 2022 turut memperlihatkan hal serupa. Ada 50 kasus penyiksaan yang terjadi selama periode itu. Sebanyak 30 orang tewas dan 93 lainnya luka-luka. Apa kesamaan antara temuan YLBHI dan kontras? Aktor paling banyak melakukan penyiksaan adalah polisi. Polanya adalah ada rekayasa. Jadi polisi merekayasa cerita. Kekerasan yang diduga melibatkan kepolisian mempunyai pola yang dapat dipetakan dan ini bisa diamati di setiap kasus. Penyiksaan terhadap tahanan senantiasa diawali dengan penangkapan tanpa surat resmi. Ini terjadi di kasus Oka dan Kakak Ernawati. Kemudian polisi mempersulit anggota keluarga untuk melihat kondisi tahanan. Ini belum termasuk sulitnya akses pemberian pendampingan hukum kepada tahanan. Lalu ketika tahanan sudah meninggal, polisi tak pernah transparan. Seperti meminta keluarga untuk langsung menguburkan. Ini adalah taktik untuk menutupi kondisi tahanan yang sebetulnya bahwa tubuh mereka dipenuhi luka. Penyiksaan dilakukan secara intens sampai akhirnya tahanan memberikan pengakuan. Dan kalau di Undang Konvensi Anti Penyiksaan ya, di Undang 0598, itu ada dua hal, menggali keterangan dan menggali pengakuan. Itu biasanya juga momentum ya. Dan biasanya kalau gitu tuh jadinya perlakunya lebih dari satu, polisinya nggak satu gitu. Tiga, empat pemeriksaannya ya. Polisi senantiasa menyodorkan faktor lain seperti sakit sebagai penyebab utama tahanan meninggal. Mereka selalu membanta bahwa anggotanya terlibat dalam dugaan penyiksaan terhadap tahanan berujung meninggal. Saya ya saat penangkapan dan pemeriksaan tadi, diperparah oleh sebenarnya mereka menahan kan. Jadi kepolisian berhak menahan. Dan menahannya di kantor polis sendiri itu juga palah, makin parah. Jadi polis detention center itu kesalahan besar dalam penahanan karena mereka bisa menangkauan kapanpun. Kekerasan terhadap tahanan serupa siklus yang terus berulang. Dan kita bisa melacaknya melalui beberapa faktor. Polis violence is a result of police impunity. Itu tadi Jackie Baker, dosen sekaligus peneliti dari Murdo University. Hasil risetnya beberapa kali menyeroti masalah yang melekat pada institusi kepolisian. Pasca Orde Baru, kepolisian bisa jalan dengan ABRI. Pisahnya polisi membuat porsi kekuasaannya kian besar. Mereka diberi mandat untuk mengurusi perkara keamanan yang berhubungan sama sipil. Salah satu indikatornya yakni anggaran jumbo. Pada 2023, Polri diberi anggaran tembus sampai 100 triliun rupiah. Besarnya kewenangan sayangnya tidak diimbangi dengan pengawasan yang kuat. Dan ini selalu jadi kritik yang dialamatkan ke Truno Joyo setiap ada kasus. Dari Kanjuruhan, Teddy Minahasa, sampai yang menyedot perhatian publik di One and Only, Ferdi Sambu. Dalam konteks kasus penyiksaan tahanan, peluang polisi untuk jadi pelaku terbuka lebar. Manakala dari sisi aturan memang membuka celah untuk bertindak demikian. Aturan KUHAB misalnya, menyebut bahwa polisi berhak menahan sampai waktu 20 hari. Dan bisa diperpanjang 40 hari ke depan alias lebih dari 1 bulan. Lamanya waktu penahanan, ditambah tempat penahanan yang terpusat di rutan polisi hanya memperburuk situasi. Keleluasaan polisi untuk mencari kebenaran dan pengakuan dari terduga pelaku yang termanifestasi lewat sosok penyidik tidak dibarengi pengawasan ketat soal implementasinya secara real time. Sebetulnya, polisi punya panduan untuk melakukan penahanan secara manusiawi. Dan regulasi hukum kita juga telah meratifikasi ketentuan internasional mengenai anti penyiksaan. Sayangnya, aturan-aturan tersebut ketika ada kasus penyiksaan yang melibatkan polisi tiba-tiba seperti action figure belaka. Dengan kata lain, polisi tidak pernah merespons aturan itu secara serius. Tekanan ke polisi cukup besar bila melihat tren global dalam beberapa waktu belakangan. Di Indonesia, tekanan polisi setelah muncul banyak kasus yang fatal telah mendorong tuntutan untuk mereformasi lembaga itu secara total. Tapi, apakah reformasi kepolisian masih bisa diyakini sebagai upaya memperbaiki dan memutus lingkaran kekerasan? Polda Jateng telah menyatakan bahwa sebelas polisi terlibat dalam kematian tahanan Oka. Dan, sebanyak empat diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini perlahan seperti memperoleh jalan terang. Meski belum sepenuhnya benderang, termasuk pengusutan tentang keterangan awal polisi yang menyatakan bahwa Oka tewas akibat tahanan lain. Beberapa waktu lalu, Kapolri Listio Sigit pernah menegaskan bahwa ia ingin polisi berbenah, ingin polisi jadi pelayan dan pengayau masyarakat. Pendekata, Listio ingin polisi bersih-bersih diri dari segala citra buruknya. Namun, ketika kasus Oka, pemuda dari kota kecil Banyumas yang ditangkap tanpa alat bukti dalam kasus pencurian dan berakhir tewas, mencuat ke permukaan, rasanya kita perlu sekali lagi bertanya kepada orang nomor satu di Polri. Apakah ia akan mengulang kalimat polisi harus memperbaiki diri untuk kesekian kalinya? Amin็ synchron judi